Halo semuanya, balik lagi di The Adiasa Family. Sebelumnya, aku mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah support, yang sudah subscribe, yang sudah suka nonton video-video kita. Gak nyangka ya, untuk video-videonya yang hanya menggunakan handphone aja untuk merekam resepnya, tapi bisa mendapatkan seribu subscriber. Aku berima kasih banget, bersyukur banget. Teman-teman sudah suka, sudah suka mau nonton juga, dan sudah support channel ini untuk bisa lebih berkembang lagi. Kali ini aku mau kasih tahu resep Giudon yang halal, no mirin. Bahannya cuma 5 bahan utama aja, yaitu daging, kecap-kecapan ini, yang 3 kecap ini, dan bawang-bawangannya. Teman-teman bisa ikuti cara-cara dan stepnya. Di sini, aku sengaja gak terlalu menggunakan banyak minyak, karena nanti dari dagingnya sendiri akan mengeluarkan fat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk daun bawang dan cabenya ini, disesuaikan sama selera teman-teman aja ya. Kalau ada yang suka pedas, bisa lebih ditambahkan cabenya, atau gak suka daun bawang, gak usah pake, juga bebas aja. Ini dia hasilnya, Giudon halal, no mirin, bahan-bahannya juga simple banget. Aku jamurnya juga belinya di pasar, yang diplastikin gitu, ada 5 buah jamur, jamur champignon, itu seharga 5.000 rupiah, 5 buah jamur. Ini untuk rasanya juga gak perlu di adjust sama garam lagi, karena udah enak, udah asinnya pas dari kecap asinnya. Tapi teman-teman bisa sesuaikan sama selera masing-masing aja. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru kita. Dadah!